Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas materi seleksi masuk SBM-PTN, UI, dan UGM. Materi yang akan kita bahas adalah materi kimia berjudul laju reaksi. Setelah dilakukan pemetaan kisih-kisih untuk seleksi masuk SBM-PTN, UI, dan UGM, ternyata materi laju reaksi selalu keluar dalam ketiga tes seleksi masuk ini. Jadi, perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Soal untuk seleksi masuk SBM-PTN, UI, dan UGM ada tiga tipe soal. Nah, berikut petunjuk khusus untuk menjawab soal-soal tersebut. Berikut kami sajikan soal SBM-PTN, SIMA UI, dan UGM. Untuk soal SBM-PTN, indikatornya adalah menentukan persamaan laju reaksi diketahui waktu. Soalnya adalah sebagai berikut. Reaksi fase gas 2NO ditambah BR2 menghasilkan 2NO-BR. Dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Pada tabel di bawah ini, yang dimaksud dengan waktu reaksi atau T adalah waktu dari awal reaksi sampai hilangnya warna BR2. Percobaan pertama, konsentrasi awal NO adalah 0,1, dan konsentrasi awal BR2 adalah 0,05, dengan waktu 4 menit. Percobaan kedua, konsentrasi awal NO adalah 0,1, dan konsentrasi awal BR2 adalah 0,05, dengan waktu 1 menit. Percobaan ketiga, konsentrasi awal NO adalah 0,2, dan konsentrasi awal BR2 adalah 0,05, dengan waktu 1 menit. Berdasarkan data ini, persamaan laju reaksi tersebut adalah A. R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 B. R sama dengan K kali konsentrasi BR2 C. R sama dengan K kali konsentrasi NO kali konsentrasi BR2 D. R sama dengan K kali konsentrasi BR2 E. R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi BR2 Untuk soal SIMA UI, indikatornya adalah Menghitung konsentrasi akhir reaktan pada order pertama Soalnya adalah sebagai berikut Untuk reaksi order pertama, 2N2O menghasilkan 2N2 ditambah O2 Konsentrasi dari N2O sesudah 3 waktu paruh Jika N2O 0,25 mol mula-mula ditempatkan ke dalam wadah reaksi 1 liter adalah A. 1,2 kali 10 pangkat min 2 molar B. 1,6 kali 10 pangkat min 2 molar C. 3,1 kali 10 pangkat min 2 molar D. 6,2 kali 10 pangkat min 2 molar E. 7,6 kali 10 pangkat min 2 molar Untuk soal utul UGM, indikatornya adalah Menghitung persamaan laju reaksi diketahui laju awal Soalnya adalah sebagai berikut Data reaksi dekomposisi dinitrogen pentaoksida dalam pelarut CCL4 pada temperatur tertentu adalah 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2 Laju awal N2O5 dapat dilihat pada tabel berikut Pertama, konsentrasi N2O5 adalah 0,9 molar Dengan laju awal reaksi 0,9 kali 10 pangkat min 5 molar per sekon Kedua, konsentrasi N2O5 adalah 1,2 molar Dengan laju awal reaksi 1,2 kali 10 pangkat min 5 molar per sekon Ketiga, konsentrasi N2O5 adalah 1,8 molar Dengan laju awal reaksi 1,8 kali 10 pangkat min 5 molar per sekon Keempat, konsentrasi N2O5 adalah 2,2 molar Dengan laju awal reaksi 2,2 kali 10 pangkat min 5 molar per sekon Persamaan laju reaksi tersebut adalah A. Laju sama dengan K kali konsentrasi N2O5 B. Laju sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat 2 C. Laju sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat 2 kali konsentrasi O2 D. Laju sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat 4 kali konsentrasi O2 E. Laju sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat 2 kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi O2 Selanjutnya, mari kita bahas soal tersebut satu persatu Untuk soal SBM PTN, indikatornya adalah Menentukan persamaan laju reaksi diketahui waktu Diketahui reaksi fase gas pada soal tersebut adalah 2NO ditambah BR2 menghasilkan 2NO BR Karena yang diketahui T atau waktu, maka kita harus mencari V atau laju reaksi masing-masing percobaan terlebih dahulu Rumusnya adalah V sama dengan 1 per T Sehingga dapat diperoleh V1 sama dengan 1 per 4 V2 sama dengan 1 per 2 Dan V3 sama dengan 1 Untuk menghitung order reaksi terhadap NO Kita harus mencari data BR2 yang sama Yaitu percobaan 1 dan percobaan 3 sebagai berikut V1 per V3 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X Per K kali konsentrasi NO pangkat X Seper 4 per 1 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X Seper 4 sama dengan setengah pangkat X Sehingga diperoleh X sama dengan 2 Untuk menghitung order reaksi terhadap BR2 Kita harus mencari data NO yang sama Yaitu percobaan 1 dan percobaan 2 sebagai berikut V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi BR2 pangkat Y Per K kali konsentrasi BR2 pangkat Y 1 per 4 per 1 per 2 sama dengan 0,05 per 0,1 pangkat Y Setengah sama dengan setengah pangkat Y Sehingga diperoleh Y sama dengan 1 Jadi persamaan laju reaksi tersebut adalah P sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 Kali konsentrasi BR2 Atau R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 Kali konsentrasi BR2 Sehingga jawaban yang tepat adalah E Selanjutnya mari kita bahas soal SIMA UI Indikatornya adalah Menghitung konsentrasi akhir reaktan pada order pertama Diketahui reaksi order pertama 2N2O menghasilkan 2N2 ditambah O2 Dengan mol N2O mula-mula adalah 0,25 mol Yang ditempatkan dalam wadah reaksi 1 liter Jadi Waktu paruh atau T setengah adalah Waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaktan Menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula Pada reaksi order 1 Waktu paruh tidak bergantung pada konsentrasi awal reaktan Maka untuk 3 waktu paruh sama dengan Setengah pangkat 3 Konsentrasi N2O T Sama dengan setengah pangkat 3 Kali konsentrasi N2O 0 Sama dengan setengah pangkat 3 Kali 0,25 mol per 1 liter Sama dengan 3,1 kali 10 pangkat min 2 molar Jadi konsentrasi N2O sesudah 3 waktu paruh Adalah 3,1 kali 10 pangkat min 2 molar Jawaban yang tepat adalah C Selanjutnya mari kita bahas soal utul UGM Indikatornya adalah Menghitung persamaan laju reaksi diketahui laju awal Data reaksi dekomposisi dinitrogen pentauksida Dalam pelarut CCL4 pada temperatur tertentu adalah 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2 Untuk mencari order reaksi Kita dapat membandingkan dua data Misal data 1 dan data 2 Yaitu V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat X Per K kali konsentrasi N2O5 pangkat X 0,9 kali 10 pangkat min 5 Per 1,2 kali 10 pangkat min 5 Sama dengan 0,9 per 1,2 pangkat X Sehingga diperoleh X sama dengan 1 Jadi persamaan laju reaksi yang tepat adalah V sama dengan K kali konsentrasi N2O5 Atau laju sama dengan K kali konsentrasi N2O5 Jawaban yang tepat adalah A K kali konsentrasi N2O5